Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawa Rontek, Ajen legendaris yang membuat penggunanya tidak bisa mati. Setidaknya itulah kalimat yang sering terdengar dari mulut masyarakat Indonesia, terutama warga Bliktar, Jawa Timur. Hal itu tidak terlepas dari salah satu makam keramat di sana, yang dikenal dengan sebutan Makam Gantung. Makam itu diketahui adalah milik Patih Jodikdo, yang disebut-sebut sebagai salah satu pengguna Ajen Rawa Rontek. Lantas, kenapa makam tersebut harus digantung, sehingga dikenal sebagai makam gantung? Dan apakah Ajen Rawa Rontek memang benar-benar ada? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Dan selamat datang di channel Tukang Gambar. Ajen Rawa Rontek, atau yang dikenal juga dengan sebutan Pancasona, adalah Ajen atau ilmu yang dipercaya mampu melindungi penggunanya dari senjata tajam. Bahkan disebutkan, apabila pengguna Ajen Rawa Rontek terkenal senjata tajam, maka lukanya akan langsung pulih, dan tanpa ada bekas luka sedikitpun. Bahkan, jika salah satu anggota tubuhnya terpotong sekalipun, maka bagian yang terpotong itu akan kembali menyatu dengan tubuh penggunanya seperti sedia kalah. Namun demikian, Ajen yang dikenal sebagai aliran putih ini tidak bisa dikuasai oleh sembarang orang, karena proses untuk mendapatkannya sangatlah tidak mudah. Dari informasi yang berhasil tukang gambar rangkum, untuk mendapatkan Ajen Sakti ini, orang yang mempelajarinya harus menghafalkan mantra atau rapalan yang berkaitan dengan Ajen tersebut, lalu dilanjutkan dengan ritual yang cukup berat. Untuk mendapatkan kesaktian Ajen Rawarontek, seseorang diharuskan untuk melakukan puasa Senin Kamis selama tujuh bulan. Setelah selesai, selang tiga hari kemudian dilanjutkan dengan melakukan puasa selama empat puluh hari berturut-turut. Lalu di malam terakhir, orang yang mempelajari ilmu ini diwajibkan tidak tidur selama dua puluh empat jam, dan harus dalam keadaan suci. Selama puasa pun, setiap selesai sholat fardu, diwajibkan untuk merapalkan Ajen tersebut sebanyak dua puluh satu kali. Juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat hajat khusus, dengan membaca Ajen tersebut sebanyak tujuh puluh lima kali, setelah sholat selesai. Dan sebelum melakukan sholat hajat, wajib melakukan mandi besar, dengan menggunakan air yang telah diberikan rapalan Ajen Rawarontek sebanyak dua puluh satu kali. Dan bahkan, setelah selesai melakukan semua ritual itu, penggunanya masih wajib merapalkan Ajen tersebut sebanyak tiga kali setiap selesai sholat fardu. Tentunya, tidak semua orang bisa dan tahan dengan semua ritual tersebut. Salah satu tokoh yang cukup terkenal menggunakan Ajen Rawarontek adalah Papi Jodikdo, salah satu pengikut pangeran di Pongoro, yang ikut berjuang selama pertempuran melawan pejajah. Meski ilmu kanuragan yang satu ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan dahulu, beberapa sumber menyebutkan bahwa masih banyak orang-orang tua di pulau Jawa, terutama di wilayah Jawa Timur dan Yogyakarta, yang masih memiliki Ajen Rawarontek ini. Namun, entah berita ini benar atau tidak. Buat kawan-kawan yang tinggal di wilayah tersebut, atau yang mengetahui kebenaran tentang berita itu, bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Nah, meski dikenal sangat kuat, ternyata Ajen Rawarontek juga memiliki kelemahan, di mana penggunanya harus terus menyentuh tanah agar ilmu ini dapat bekerja. Hal inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh lawan untuk mengalahkan pengguna Ajen Rawarontek. Saat berhasil melukai atau memotong bagian tubuh pengguna Ajen Rawarontek, maka ia akan mengangkat bagian tubuh pengguna Rawarontek agar menjauh dari tanah. Karena jika sampai menyentuh tanah, maka pengguna Ajen Rawarontek akan kembali hidup normal seperti sedia kalah. Hal ini pula lah yang terjadi pada makam gantung milik Pati Jodidikdo yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Namun pada kasus Pati Jodidikdo, hal tersebut dilakukan atas permintaannya sendiri, sebab beliau merasa sudah cukup dengan kehidupan dunia. Selain memiliki pantangan tidak boleh jauh dari tanah, ternyata Ajen Rawarontek juga memiliki kutukan yang cukup mengerikan. Dimana saat berhasil dikalahkan, maka tubuh pengguna Ajen Rawarontek akan berubah wujud menjadi kering dan kecil seperti Jenglot. Hal ini pula lah yang menjadikan Jenglot banyak diburu oleh para penggiat ilmu supernatural hingga saat ini, karena mereka percaya bahwa Jenglot adalah jelmaan dari orang-orang sakti di masa lalu. Misteri tentang Ajen Rawarontek selalu menjadi cerita yang menarik sekaligus menyeramkan hingga sekarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ajen Rawarontek hanyalah legenda? Atau memang ada bukti nyata tentang keberadaan Ajen Sakti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.